Seruling parak sepasang walet jilid 15. Siapa yang baru muncul itu? Ternyata Kutian yang pernah bertemu Cio Giyok Yien di luar lembah markas perkumpulan Seng Yen Hoi E. Cio Giyok Yien segera menyapanya seraya memberi hormat. Saudara Kutian menatap Seng Yeng sejenak, kemudian menyahut sambil tersenyum. Saudara Cio Giyok Yien, Nona ini adalah, setelah itu sepasang bola mat Kutian berputar lagi ke arah Seng Yeng. Dia adalah, kata Cio Giyok Yien dengan wajah agak kemerah-merahan. Dia adalah istrimu selat Kutian. Kami sudah bertunangan sejak masih kecil, sekilas wajah Kutian tampah berubah aneh, namun cepat sekali kembali seperti biasa. Kalau tidak memperhatikannya, pasti tidak akan mengetahuinya. Dia tidak bertanya tentang itu lagi, melainkan mengalihkan pertanyaan lagi. Saudara Cio Giyok bertujuan ke mana aku ingin pergi Gunung Liok Pansan, ke Gunung Liok Pansan ya, ada urusan apa mencari Tiantong Lojin, untuk mohon penjelasan mengenai suatu persoalan rumit, Kutian menggeleng-gelengkan kepala. Dengar-dengar orang tua itu bersifat amat aneh. Tempat tinggalnya juga dilengkapi dengan formasi aneh pula. Bagi orang yang tidak paham akan formasi itu sulit untuk masuk ke dalam, biar bagaimanapun, aku harus ke sana, kata Cio Giyok Yien tegas. Karena persoalan itu hanya beliau yang dapat memecahkannya, kening Kutian tampak berkerut. Aku akan menemanimu ke sana, atas perhatian saudaraku aku amat berterima kasih sekali. Namun dari sini ke sana kira-kira ribuan mil, lagi pula penuh bahaya, aku sungguh, sebelum Cio Giyok Yien usai berkata, Kutian sudah tahu akan maksudnya. Sengaja atau tidak dia melirik sehiong yang sejenak, kemudian berkata, rupanya dengan keikut sertaanku, akan membuat saudara Cio Giyok merasa kurang leluasa. Kalau begitu, saudara Cio harus menjaga diri baik-baik, semoga kalian berdua selamat sampai di tempat, sampai jumpa dia menjura pada Cio Giyok Yien, kemudian melesat pergi. Cio Giyok Yien berdiri termangu-mangu memandang punggung Kutian. Dia tidak menyangka Kutian begitu menaruh perhatian padanya. Sesungguhnya Cio Giyok Yien amat senang Kutian menyertainya, namun merasa tidak enak merepotkannya, maka terpaksa menolak. Saat ini sehiong yang mendekatinya sambil berkata dengan lembut, Kakak Yien, lebih baik aku yang menemanimu ke sana, adik yang di dunia persilatan penuh mara bahaya dan kelicikan. Maksudku lebih baik kau pulang saja, setelah aku pulang dari sana, pasti pergi menengotmu, air muka sehiong yang tampak berubah. Dia melihat Cio Giyok Yien terus menolak, mengira dia tidak suka padanya. Karena itu air matanya langsung meleleh. Kau bisa pergi ke tempat itu mengapa aku tidak? Aku sehiong yang juga tidak takut mati, katanya terisak-isak. Mendadak di dalam benak Cio Giyok Yien terlintas satu hal penting. Yaitu dia telah makan pil api ribuan tahun, sehingga membuat tubuhnya tidak seperti orang biasa. Apabila dia tidak dapat mengendalikan diri, bukankah akan? Ketika memikirkan hal itu, wajahnya tampak kemerah-merahan, kemudian dia berkata dengan terputus-putus, Adik yang, aku, aku, walau sehiong yang adalah calon istrinya, namun Cio Giyok Yien tetap merasa sulit untuk membuka mulut memberitahukan hal itu. Justru membuat sehiong yang salah paham. Dia mengira Cio Giyok Yien sudah punya kekasih, dan itu membuatnya merasa cemburu. Apakah kah sudah punya kekasih? Tanyanya dengan dingin. Cio Giyok Yien tertegun ketika mendengar pertanyaan sehiong yang itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sehiong yang akan salah paham padanya. Karena itu dia tertawa getir. Adik yang, kau telah salah mengerti akan maksudku sehiong yang mendengus. Hektometer. Salah mengerti Cio Giyok Yien mengangguk. Ya, itu cuma alasan Cio Giyok Yien menggenggam tangannya sambil berkata dengan lembut. Adik yang, perjodohan kita berdua justru ditentukan oleh kedua orang tua kita. Sudah pasti aku setuju, hanya saja aku tidak mau berpergian denganmu, karena, karena, Cio Giyok Yien tidak dapat melanjutkan ucapannya. Dikarenakan apa tanya sehiong yang sambil menatapnya dengan tajam. Aku, aku merasa sulit memberitahukan padamu, kita adalah calon suami istri, mengapa kau masih harus merasa sulit memberitahukan padaku mendengar itu Cio Giyok Yien manggut-manggut. Memang benar apa yang dikatakan sehiong yang Cio Giyok Yien menggenggam tangannya rat-rat, setelah itu barulah berkata dengan suara rendah, Adik yang, tahukah kau ada bagian tubuhku yang tak beres air muka sehiong yang langsung berubah ketika mendengar pertanyaan itu. Dalam benaknya terlintas suatu hal, apakah dia mengidap penyarkit dalam? Kalau begitu, aku memang bernasib malang di saat bersamaan dia teringat akan pesan ibunya sebelum mati. Nak, kau harus berusaha mencari anak Yien. Setelah kalian berdua menikah, barulah ibu merasa tenang di alam baka. Ingat, kau adalah anak satu-satunya keluarga seh, maka kau harus punya anak, Agar keluarga Cio Giyok dan keluarga seh tidak putus turunan teringat akan pesan tersebut, Seketika air mati sehiong yang mengucur deras. Dia paham akan maksud perkataan Cio Giyok Yien, yaitu tidak mampu melakukan hubungan inti mantara suami istri. Kalau tidak, bagaimana mungkin perkataannya terputus-putus? Mereka berdua sudah dijodohkan sejak kecil, itu sudah merupakan takdir yang tak dapat diubah. Oleh karena itu sehiong yang harus menerima nasibnya itu. Karena berpikir kemudian, wajah sehiong yang menjadi tampak serius. Kakak Yien, maksudmu kau tidak bisa melakukan hubungan? Inti mantara suami istri tanyanya dengan suara rendah. Cio Giyok Yien tersenyum getir sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik yang, kau salah paham lagi, sehiong yang tertegun. Gadis itu sama sekali tidak paham, apanya yang tidak beres pada tubuh Cio Giyok Yien. Dia menatap Cio Giyok Yien dengan metel, terbelalak. Lalu kenapa tanyanya heran? Cio Giyok Yien menghela nafas panjang. Adik yang, aku keliru menelan pil api ribuan tahun, walau sehiong yang tergolong gadis rimba persilatan, pengetahuannya cukup luas, namun justru tidak tahu tentang pil tersebut. Pil api ribuan tahun ya, apa hubungan pil api ribuan tahun dengan tubuhmu? Apakah adik yang tidak pernah mendengar tentang pil itu? Tidak pernah, Cio Giyok Yien memandangnya. Mari kita duduk, aku akan memberitahukan padamu mereka berdua duduk di atas sebuah batu. Cio Giyok Yien menarik nafas dalam, lalu menuturkan tanpa membaca tulisan yang tercantum di kertas itu. Usai menutur dia pun menambahkan, Adik yang, aku cuma khawatir sewaktu-waktu tak dapat mengendalikan diri, maka akan mencelakai dirimu, mendengar itu wajah sehiong yang menjadi kemerah-merahan, kemudian dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sedangkan hatinya terus berdebar-debar tidak karuhan. Itu memang merupakan persoalan yang amat penting. Tidak mengherankan Cio Giyok Yien melarangnya berpergian bersama, ternyata disebabkan persoalan tersebut. Dalam pandangan sehiong yang terus berpikir, akhirnya menatap Cio Giyok Yien seraya bertanya, Kakak Yien, apakah tiada suatu care untuk memecahkan persoalan itu Cio Giyok Yien mengangguk? Ada, wajah sehiong yang langsung berseri. Care apa Cio Giyok Yien memberitahukan tentang kitab Im Yang Cinkoi, kemudian melanjutkan, Adik Yang, aku sungguh sulit membuka mulut memberitahukan padamu, bukankah sudah ku katakan tadi, kita sudah merupakan calon suami-isteri, tiada sesuatu yang harus dirahasiakan di antara kita berdua Cio Giyok Yien memandangnya. Adik Yang, meskipun kau paham akan kitab Im Yang Cinkoi, tapi tetap sulit melayani itu, sehiong yang mengerutkan kening. Lalu harus bagaimana berdasarkan tulisan di kertas itu, aku harus punya beberapa istri. Tentunya aku tidak bermaksud begitu. Setelah ku bereskan semua urusanku, mungkin aku akan bunuh diri, mendengar itu bukan main terkejut sehiong yang kakak Yien, aku bukanlah gadis yang berpikiran sempit. Kalau ada gadis lain yang ku rasa cocok, aku bersedia bersamanya mendampingimu, adik Yang. Sungguh besar jiwanya tanya memang harus demikian, ketika pembicaraan mereka berdua sampai di situ, mendadak Cio Giyok Yien teringat akan tujuannya ke Gunung Lyok Pansan, adik Yang. Kalau kau tidak mau pulang sekarang, aku pikir lebih baik kau pergi ke Gunung Kijiausan, markas partai Taiket Bun dan kau tinggal di sana untuk sementara waktu. Bagaimana sehiong yang mengerutkan kening? Tapi aku tidak kenal mereka, sekonyong-konyong terdengar suara yang amat dingin di belakang mereka, aku bersedia mengantar dia ke sana, mendengar suara itu, seketika sekujur badan Cio Giyok Yien menjadi merinding. Bok Tiong Jin serunya tak tertahan. Tidak salah, kalian jangan membalikan badan padahal sehiong yang ingin membalikan badannya, namun Cio Giyok Yien cepat mencegahnya. Sehiong yang tidak berani membalikan badannya, sebab mendengar seruan Cio Giyok Yien Bok Tiong Jin. Itu membuat sekujur badannya menjadi dingin. Bok Tiong Jin tanyanya dengan suara rendah. Cio Giyok Yien mengangguk. Manusia dan hantu tidak boleh bertatap muka, maka kau jangan membalikan badanmu, badan sehiong yang menggigil ketika mendengar kata-katanya itu. Adik yang, dia adalah penolongku. Kelak kalau ada waktu, akan ku ceritakan padamu, sehiong yang mengangguk. Di saat bersamaan terdengar lagi suara Bok Tiong Jin. Kau tidak usah mencemaskan itu, aku akan memberitahukan padanya. Kau mau berangkat ke gunung Liyok Pansan, berangkatlah. Mengenai nona ini aku yang akan mengantarnya ke sana, dan ku jamin dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun, kalau begitu aku berhutang budi padamu lagi, kata Cio Giyok Yien. Semakin banyak hutangmu padaku semakin baik, asal kau ingat akan janjimu itu, sudah cukup bagiku, sehiong yang tercengang ketika mendengar ucapan Bok Tiong Jin itu. Janji apa tanyanya kepada Cio Giyok Yien. Ketika Cio Giyok Yien baru mau memberitahukan, Bok Tiong Jin sudah mendahulinya. Nona tidak usah bertanya, mungkin akan ku beritahukan padamu, hening sejenak, kemudian terdengar Bok Tiong Jin. Melanjutkan ucapannya, Hai, manusia, aku dengar kau telah peroleh kitab imb yang cinkoi. Benarkan itu Cio Giyok Yien tertegun. Kau sudah tahu itu bagi hantu, tiada sesuatu yang tak tahu. Kau harus berikan pada tunanganmu itu, agar dia bisa membaca kitab tersebut. Buat apakah simpan dalam bajumu, bagaimana kalau hilang Cio Giyok Yien berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kitab itu. Aku mohon Kasudi melindunginya sampai di tempat tentang itu kau boleh berlega hati, Cio Giyok Yien menyerahkan kitab itu pada Sehiong yang seraya berpesan. Adik Yang, kalau ada waktu kau boleh membacanya wajah Sehiong yang langsung memerah. Dia tahu kitab tersebut amat penting bagi mereka, terutama dalam hal berhubungan intim. Karena itu dia harus baik-baik menyimpannya. Kalau tidak, sulit baginya berhubungan intim dengan Cio Giyok Yien kelak. Terdengar Bok Tiong Jin berkata lagi, Nona, silakan berjalan ke arah timur Cio Giyok Yien langsung berkata, Adik Yang, baik-baik menjaga dirimu kakak Yien, kau pun harus hati-hati mereka berdua saling menatap. Manusia merasa paling berduka di saat berpisah, terutama berpisah dengan kekasih. Tidak mengherankan mati mereka berdua berkaca-kaca, kemudian meleleh. Berselang sesaat, barulah Cio Giyok Yien melesat pergi, tujuannya adalah gunung Liok Pansan sedangkan Sehiong yang juga sudah berangkat ke gunung Kijiausan, dengan hati amat berduka lantaran berpisah dengan Cio Giyok Yien. Sementara Cio Giyok Yien terus melesat ke arah utara, hari pun sudah mulai gelap. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya gunung-gunung yang menjulang tinggi ke langit. Saat itu adalah musim semi, maka hembusan angin senja sungguh membuat hati orang terasa nyaman. Panorama pun amat indah, namun Cio Giyok Yien sama sekali tidak menikmati keindahan alam, sebab dia ingin lekas-lekas tiba di gunung Liok Pansan berselang beberapa saat. Perutnya mulai terasa lapar. Dia berhenti lalu duduk di atas sebuah batu dan mengeluarkan sedikit makanan kering yang dibawanya. Dia mulai makan sambil menikmati keindahan panorama. Usai makan dia ingin melanjutkan perjalanan agar bisa tiba di tempat tujuan selekasnya. Namun ketika dia baru bangkit berdiri, mendadak terdengar suara rintihan yang amat lemah. Hati Cio Giyok Yien tersentak dan berpikir. Apakah ada orang terluka karena merasa heran, membuat sepasang kakinya melangkah ke tempat suara rintihan itu? Kira-kira lima puluh dipal lebih, tampak seorang pengemis berusia lanjut berguling-guling di tanah, bahkan tangannya tak henti-hentinya menarik baju bagian dadanya. Terlihat pula sebatang tongkat bambu hijau tergeletak di sampingnya. Melihat keadaannya, dapat diketahui bahwa pengemis itu amat menderita. Timbulah rasa iba dalam hati Cio Giyok Yien. Dia menghampiri pengemis itu, lalu membungkukan badannya sedikit seraya bertanya, lociampue sakit pengemis berusia lanjut tidak menyahut, hanya terus menarik-narik bajunya yang telah sobek itu. Akhirnya tampak dadanya yang bernoda darah bekas cakaran kukunya. Hati Cio Giyok Yien tergetar. Dia yakin bahwa pengemis itu pasti tokoh rimba persilatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menderita sakit di tempat yang amat sepi ini? Lagi pula kelihatannya pengemis itu mengindap penyakit aneh. Cio Giyok Yien mengerti ilmu pengobatan, tentunya harus turun tangan memeriksa penyakitnya, tanpa peduli pengemis itu orang baik atau penjahat. Karena itu jari tangan Cio Giyok Yien bergerak cepat menotok jalan darah bagian dada pengemis itu. Seketika pengemis berusia lanjut tidak bergerak. Perlahan-lahan sepasang matanya mengarah kepada Cio Giyok Yien, kemudian menyorotkan sinar aneh. Berdasarkan sorot matanya Cio Giyok Yien bertambah yakin bahwa pengemis itu merupakan seorang tokoh rimba persilatan, bahkan memiliki lewe keng yang amat tinggi. Namun Cio Giyok Yien justru tidak tahu jelas pengemis itu mengidap penyakit atau terluka. Sebab itu dia bertanya, Lo Chiampo E merasa tidak enak di mana pengemis berusia lanjut menyahut dengan suara lemah. Akhirnya kau harus kembali ke asal, Cio Giyok Yien tertegun mendengar sahutan itu. Maksud Lo Chiampo E pengemis berusia lanjut menatapnya sejenak kemudian berkata perlahan-lahan. Ketika aku sedang duduk beristirahat, mendadak serangkum angin pukulan menerjang dari belakang, terasa pula hawa yang amat panas menyerang jantung, selanjutnya bagaimana terdengar suara siulan panjang, kemudian lenyap, Cio Giyok Yien segera memeriksa nadi pengemis berusia lanjur. Lalu air mukanya tampak berubah. Lo Chiampo E terkena racun pukulan Soan Hang Chiang, Soan Hang Chiang ya, pengemis berusia lanjut mengeluarkan suara. Hah wajahnya yang keriput itu tampak tegang dan serius. Itu pertanda dia tahu akan kelihayan ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Mendadak sepasang matanya menyorotkan sinar yang penuh dendam. Ternyata adalah pewaris Seng Ting Etko E katanya sengit. Seng Ting Etko E memang punya seorang murid murtad, sahut Cio Giyok Yien. Namanya Ciu Tiong Tau. Aku pengemis tua pernah dengar, dia adalah jago nomor wahid di dunia persilatan. Cio Giyok Yien berpikir sejenak. Lo Chiampo E, aku mengerti sedikit ilmu pengobatan. Untung luka Lo Chiampo E tidak begitu parah, maka tidak sulit untuk pulih. Dia cepat-cepat mengeluarkan sebuah botol kecil berisi obat cair Giyok Ju. Kemudian dia dituhangnya dua tetes obat itu ke dalam mulut pengemis. Berusia lanjut seraya berkata, Lo Chiampo E harus menahan derita. Aku akan menggunakan Wee Kang perguruanku untuk mendesak keluar racun itu agar Lo Chiampo E segera pulih. Setelah berkata demikian, Cio Giyok Yien cepat-cepat menempelkan telapak tangannya di punggung pengemis. Berusia lanjut kemudian mengarahkan Sam Yang Hui Kang untuk mendesak keluar racun yang bersarang di dada pengemis itu. Terdengar suara rintihan dari mulut pengemis berusia lanjut. Berselang beberapa saat, sekujur badan pengemis berusia lanjut telah basah oleh keringat. Wajahnya meringis-ringis, tampaknya dia amat menderita. Tak lama, Kening Cio Giyok Yien juga mengucur keringat. Saat ini mereka berdua dalam keadaan genting. Apabila terganggu, pasti kedua-duanya akan cacat seumur hidup, bahkan mungkin akan mati sekarang. Justru di saat genting itu sekonyong-konyong muncul empat sosok bayangan orang mendekati mereka berdua. Keempat orang itu adalah setan tinggi, setan pendek, setan gemuk dan setan kurus dari perkumpulan Seng Yen Hwe. Keempat setan itu saling memandang, kemudian tersenyum licik. Setelah itu mereka berempat melangkah maju perlahan-lahan mendekati Cio Giyok Yien yang sedang mengobati pengemis berusia lanjut dengan menggunakan W.E. Kangnya. Keempat setan itu merupakan pesilat tinggi di dunia persilatan, tentunya tahu keadaan Cio Giyok Yien dan pengemis tersebut. Saat ini apabila mereka berdua terganggu, pasti akan membuat mereka berdua menderita cacat seumur hidup, bahkan kemungkinan besar kedua-duanya akan mati seketika. Sementara Cio Giyok Yien sudah melihat kemunculan keempat setan itu. Akan tetapi di saat genting seperti itu dia tidak bisa menarik kembali W.E. Kangnya. Kalau dia menarik kembali W.E. Kangnya, pasti akan membuat pengemis berusia lanjut mati seketika dan dirinya sendiri juga akan menderita luka parah. Pengemis berusia lanjut juga sudah tahu akan kehadiran keempat setan tersebut, dan itu membuatnya berpikir. Yang menolongku adalah pemuda berusia puluhan, sedangkan diriku sudah berusia lanjut. Anak muda ini akan mati bersamaku. Sungguh. Pengemis berusia lanjut tidak pikir lagi. Namun dia tidak berani bergerak sedikit pun, sebab kalau salah bertindak, bukan cuma dia yang akan mati, bahkan juga akan mencelakai pemuda tersebut. Dapat dibayangkan betapa dukanya hati pengemis itu. Sudah barang tentu menyebabkan badannya tergoncang sedikit. Di saat bersamaan terdengar suara Ciok Giok Yen yang amat perlahan. Lo Ciampo E, saat ini hati Lo Ciampo E tidak boleh tergoncang, kita pasrah saja Ciok Giok Yen segera menambah Wee Kangnya sehingga hawa panas terus mengalir ke dalam tubuh pengemis berusia lanjut melalui telapak tangannya. Sementara keempat setan itu sudah semakin mendekat. Terdengar jelas pula senjata si setan gemuk yang berupa Sui Poa terus berbunyi. Plaak! Plaak! Wajahnya tampak berseri licik, menengok ke kiri dan ke kanan seraya berkata dengan gembira. Kita empat bersaudara, hari ini akan memperoleh keuntungan besar memang seharusnya bocah itu jatuh ke tangan kita. Hihihi, sahut setan pendek. Dia tertawa gelak sambil melangkah maju, begitu pula ketiga setan lainnya. Kini jarak mereka berempat dengan Ciok Giok Yen dan pengemis berusia lanjut cuma tiga depa. Ciok Giok Yen dan pengemis berusia lanjut betul-betul berada di ambang akan tetapi saat ini Ciok Giok Yen sedang menyalurkan Wee Kangnya, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun usai mengobati pengemis berusia lanjut, dia tetap tidak mampu mengadakan perlawanan, sebab dia sudah kelelahan. Perlahan-lahan si setan tinggi dan si setan kurus mengangkat tangannya, yang satu mengarah pada Ciok Giok Yen dan yang satu lagi mengarah pada pengemis berusia lanjut. Ketelihatannya kedua setan itu sudah siap melancarkan pukulan ke arah Ciok Giok Yen dan pengemis berusia lanjut. Mendadak si setan gemuk tertawa terkekeh dan berkata, Bagaimana kalau kita menyiksa bocah itu dulu biar dia merasakan, hati-hati dengan lidahmu itu sahut si setan pendek. Si setan gemuk langsung diam. Sedangkan si setan tinggi dan si setan kurus saling memandang, lalu menarik kembali tangan masing-masing. Ternyata mereka berdua sudah mendengar perkataan si setan gemuk, mau menyiksa Ciok Giok Yen dulu. Karena itu si setan tinggi menjulurkan jari tangannya, menotok jalan darah Siowian Hia Ciok Giok Yen. Di saat bersamaan mendadak dari arah samping menerjang dua rangkum angin pukulan yang amat dasyat. Boleh dikatakan bagaikan pindihan gunung dan terjang ombak, membuat setan tinggi cepat-cepat menarik kembali tangannya, tidak berani melanjutkan serangannya terhadap Ciok Giok Yen. Sebab apabila dia melanjutkan serangannya, nyawanya pasti akan melayang. Dia langsung mencelat ke belakang, diikuti ketiga setan lainnya. Ada apa tanya si setan gemuk? Ada hantu, sahut si setan tinggi. Mendengar itu si setan gemuk tertawa gelak lalu berkata, Kita berempat adalah si Sing Kui. Hantu yang manapun melihat kita pasti kabur terbirik-birik. Kau memang tak berguna sama sekali si setan tinggi tidak menghiraukan perkataan si setan gemuk. Sepasang matanya yang sipit menengok ke sana kemari. Sikap si setan tinggi itu membuat si setan kurus tertawa terkekeh-kekeh, kemudian dia berkata menyindir. Hai! Jangan-jangan kau belajar ilmu pada Suniyo, istri guru, musuhnya adalah seorang penjual obat keliling sambung si setan gemuk. Wah! Aku sama sekali tidak tahu itu, beritahukanlah selas si setan pendek. Si setan kurus tertawa terkekeh lagi lalu menyaut. Dia punya dua suhu, kedua-duanya adalah tukang obat keliling dunia persilatan. Dua suhu yang mana tanya si setan gemuk dan setan pendek dengan seretak. Setan kurus melirik cok-giok-yiok-yi-n dan pengemis berusia lanjut sejenak lalu menyaut. Salah satu suhunya adalah penjual obat kuat, maka dia cuma bisa duduk bersemedi saja suhunya yang satu lagi penjual obat apa tanya si setan gemuk. Wah! Suhunya yang satu lagi adalah penjual obat istimewa sahut si setan kurus dengan serius. Obat istimewa apa tanya si setan pendek? Obat anti senjata tajam, di saat si setan kurus menyahut, si setan tinggi melancarkan serangan lagi ke arah jalan darah Syao Yun Hiya Cok-giok-yi-n dan pengemis berusia lanjut. Apabila jalan darah tersebut tertotok, maka Cok-giok-yi-n dan pengemis berusia lanjut akan tertawa terbahak-bahak hingga mati. Ketika jari tangan si setan tinggi hampir berhasil menotok jalan darah Syao Yun Hiya Cok-giok-yi-n dan pengemis berusia lanjut, mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Kau berani tampak sosok bayangan melesat keluar laksana kilat dari balik sebuah batu besar, sekaligus melancarkan pukulan ke arah si setan tinggi. Gadis Syao Yun, ternyata kau lagi bentak ketiga setan lainnya. Ketiga setan itu menerjang ke arah gadis yang baru muncul. Siapa gadis itu? Tidak lain adalah Syao Yun Ying demi menyelamatkan diri, si setan tinggi terpaksa mencelat ke belakang. Setelah itu dia maju lagi untuk menotok jalan darah Syao Yun Hiya Cok-giok-yi-n dan pengemis berusia lanjut. Sesungguhnya keempat setan itu berasal dari satu guru. Tadi ketiga setan itu berbicara menyindir, tidak lain hanya untuk memecahkan perhatian pendatang gelap itu, agar si setan tinggi dapat turun tangan terhadap Syao Yun dan pengemis berusia lanjut. Di saat mereka berhasil, karena Syao Yun Ying terpancing keluar, maka ketiga setan itu langsung menyerangnya. Sedangkan si setan tinggi punya peluang untuk menyiksa Syao Yun dan pengemis berusia lanjut. Akan tetapi di saat si setan tinggi baru mau turun tangan, mendadak melayang turun sesosok bayangan merah dan terdengar pula suara bentakan. Setan tinggi, kau berani melukai adikku tampak bayangan telapak tangan berkelebat ke arah si setan tinggi, sehingga membuat si setan tinggi terdesak ke belakang. Heng Tian Cheng serunya kaget. Ternyata yang baru muncul itu adalah Heng Tian Cheng. Wanita iblis itu terus menyerang si setan tinggi dengan bertubi-tubi. Di saat bersamaan terdengar suara siulan yang amat memekakkan telinga. Siapa yang mengeluarkan suara siulan dasyat itu? Tidak lain adalah Chok Giok Yein dan pengemis berusia lanjut. Seusai Chok Giok Yein mengembati pengemis berusia lanjut, mereka berdua beristirahat sejenak, kemudian mengeluarkan suara siulan, sekaligus menerjang ke arah ketiga setan yang mengeroyok Chou ingin mendadak si setan tinggi menjerit, kemudian lari terbirit-birit ke dalam lembah. Ketiga setan lainnya pun cepat-cepat melesat pergi. Kini suasana di tempat itu berubah menjadi hening. Chok Giok Yein memandang Chou ingin sambil berkata dengan penuh rasa haru. Adik, sesungguhnya Chok Giok Yein ingin memanggilnya adik ingin, namun langsung berubah. Terima kasih atas bantuan nona kau merasa malu tidak? Aku ingin membunuhmu, bukan menyelamatkan musahu Chou ingin dingin sambil melotot. Sekonyong-konyong heng Tian Cheng mendekatinya sambil mementak sengit. Gadis tak tahu diri. Kalau kau berani mengganggu seujung rambut adikku, aku pasti mencincangmu lantaran heng Tian Cheng turut campur, justru membuat Chou ingin semakin gusar. Aku mau memukulnya hingga mati, lihat kau bisa berbuat apa. Dasar tak tahu malu katanya. Dia langsung melancarkan serangan menggunakan tujuh bagian tenaganya ke arah dada Chok Giok Yein. Pukulan yang dilancarkannya sungguh cepat melebih kilat, bahkan amat dasyat. Gadis Yalan, nyalimu sungguh besar bentak heng Tian Cheng. Dia pun langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah Chou ingin sedangkan Chok Giok Yein sama sekali tidak menduga bahwa Chou ingin akan menyerangnya sedemikian cepat dan dasyat. Sementara pukulan yang dilancarkan heng Tian Cheng juga amat cepat dan dasyat, meluncur ke arah lengan Chou ingin apabila lengan Chou ingin terpukul, pasti akan remuk dan cacat seumur hidup. Chou ingin merupakan teman Chok Giok Yein dari kecil. Kalaupun dadis itu memukul Chok Giok Yein tetap akan mengalah. Namun heng Tian Cheng justru adalah penolongnya. Mereka berdua punya hubungan erat dengan Chok Giok Yein. Sudah jelas Chok Giok Yein tidak menghendaki mereka berdua bertarung. Oleh karena itu Chok Giok Yein pun jadi nekat. Dia langsung melesat ke tengah-tengah mereka agar mereka berdua menarik kembali pukulan masing-masing. Namun tak disangka kedua pukulan itu menghantam Chok Giok Yein. Pla'a'at pukulan yang dilancarkan Chou ingin mengenai bahunya, sedangkan pukulan yang dilancarkan heng Tian Cheng mengenai rusuk kirinya. Terdengar suara jeritan. A'a'ah Chok Giok Yein terhuyung-huyung ke belakang lima langkah lalu roboh. Wa'a'ah. Dari mulutnya menyembur darah sedar dan pandangannya berkunang-kunang, pertanda lukannya cukup parah. Chou ingin tertegun kemudian melototi heng Tian Cheng dengan macu berapi-api. Setelah itu mendadak dia melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Heng Tian Cheng tidak menghiraukan kepergian Chou ingin. Dia segera mendekati Chok Giok Yein dengan penuh perhatian. Adik, bagaimana keadaanmu? Tanyanya menepiskan tangan heng Tian Cheng. Dia bangkit berdiri sendiri dengan sempoyongan. Pengemis berusia lanjut juga mendekati Chok Giok Yein. Saudara kecil, bagaimana rasamu? Tanyanya dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, sahut Chok Giok Yein sambil tersenyum getir. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi obat cair Giok Ju kemudian dituhangnya dua tetes obat itu ke dalam mulutnya. Di saat bersamaan heng Tian Cheng berkata sengit. Adik, suatu hari nanti aku pasti membunuhnya demi membalas dendamu sedangkan pengemis berusia lanjut tampak terbengong-bengong. Ternyata dia tidak paham akan hubungan kedua orang itu. Bagaimana kedua orang itu saling memanggil kakak dan adik tanyanya dalam hati. Chok Giok Yein memandang heng Tian Cheng, kemudian berkata. Chiam Pue tidak usah mencemaskan urusanku dengan nona Cheowu. Di antara kami tidak terdapat dendam apapun. Cuma terdapat sedikit salah paham, bukan merupakan urusan besar, heng Tian Cheng mendengus. Hektometer. Adik, dia telah memukulmu, mengapa kau masih mebelanya Chok Giok Yein menghela nafas panjang? Aku berhutang banyak padanya, keningnya tampak berkerut. Chiam Pue, tidak baik bagi kita saling memanggil kakak dan adik. Adik, apakah kau merasa sebal, karena wajahku buruk pengemis berusia lanjut bertambah tercengang? Dia merasa keberadaannya di tempat itu mungkin akan membuat mereka kurang leluasa berbicara. Maka dari itu dia berkata pada Chok Giok Yein. Silakan kalian berdua bercakap-cakap. Saudara kecil, aku pengemis tua menunggumu di depan sana. Dia menyambar tongkat bambu hijaunya yang tergeletak di tanah, lalu melesat pergi dan tak lama sudah hilang dari pandangan Chok Giok Yein. Siapa dia tanya, heng Tian Cheng. Aku pun tidak jelas, kalau begitu, kalian berdua tidak bersama memang tidak. Bagaimana ada akan menunggumu di depan itu pun aku kurang jelas. Sekalian berdua bertemu di mana di tempat ini, heng Tian Cheng mengerutkan kening lalu memandang Chok Giok Yein seraya bertanya lagi, di tempat ini Chok Giok Yein mengangguk. NG lalu bagaimana kau bertemu si Singkui Chok Giok Yein segera menceritakan tentang dirinya mengobati pengemis berusia lanjut. Setelah mendengar cerita itu, heng Tian Cheng manggut-nanggut. Oh 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 oh. Kalau begitu, kau telah diselamatkan oleh gadis itu, dia menggenggam tangan Chok Giok Yein raterat. Masih beruntungkah selama tambahnya? Hati Chok Giok Yein tersentak. Ternyata tangan heng Tian Cheng amat halus. Itu sungguh di luar dugaannya. Sehingga tanpa segaja Chok Giok Yein meliriknya. Dan di saat bersamaan, secara refleks dia pun menggenggam tangan halus itu. Setiap orang kalau suka pada suatu benda, pasti akan membuat hatinya tergerak dan membelainya. Lantaran tangan heng Tian Cheng amat halus, boleh dikatakan lebih halus dari tangan Chou Ying Ying atau tangan Seng Sehiong Yang, menyebabkan Chok Giok Yein balas menggenggam tangannya tanpa sadar. Bersamaan itu sepasang metu Chok Giok Yein menatap wajahnya, dan itu membuatnya cepat-cepat melepaskan tangannya. Diam-diam Chok Giok Yein menghela nafas panjang dan berkata dalam hati. Wajahnya begitu buruk, namun serasang tangannya amat halus dan indah. Sungguh sayang sekali untuk menutupi sikapnya tadi, Chok Giok Yein berkata, kalau dia tidak muncul tepat pada waktunya, aku dan Lo Chiampo Yei itu pasti sudah mati di tangan si Seng Kui, apa yang dikatakan Chok Giok Yein justru tidak masuk ke dalam telinga heng Tian Cheng. Ternyata ketika tadi Chok Giok Yein balas menggenggam tangannya, hati heng Tian Cheng terus berdebar-debar dan dia pun merasa nyaman sekali. Seketika heng Tian Cheng berkata dalam hati, ternyata dia suka padaku di saat dia berkata dalam hati, Chok Giok Yein justru melepaskan tangannya, bahkan tampak keningnya berkerut. Mendadak heng Tian Cheng menggenggam tangannya lagi sambil berkata perlahan-lahan, Adik, apakah kau begitu keras tidak mau memanggilku kakak Chiam Poe? Bukan aku tidak mau, melainkan tidak pantas. Sebab usia kita terpaut jauh, maka aku tidak boleh memanggil Chiam Poe Kakak, Sahut Chok Giok Yein. Jadi kau mengikuti adat istiadat itu ini bukan adat istiadat, melainkan tata krama. Di dunia persilatan, bagaimana ada tata krama ini Chok Giok Yein tetap berkeras. Chiam Poe, maafkan aku. Biar bagaimanapun aku tidak bisa memanggil Chiam Poe Kakak heng Tian Cheng tetap menggenggam tangannya. Adik, kau berkata apapun, kakak tidak akan marah padamu. Chiam Poe, hidup tidak terlepas dari tata krama. Orang yang tidak tahu tata krama berarti orang itu tak berguna. Aku percaya Chiam Poe mengerti, maka aku tidak bisa memanggil Chiam Poe Kakak, tak disangka heng Tian Cheng malam tertawa cekikikan. Adik, memang benar katamu. Tapi agak berlebihan, bagaimana agak berlebihan? Memang agak berlebihan. Mohon petunjuk Chiam Poe, apa yang kau katakan tadi memang benar dan masuk akal, namun apabila disepakati kedua belah pihak, itu pun termasuk tata krama, heng Tian Cheng menatapnya. Seandainya kita saling memanggil kakak dan adik, orang lain pun tidak akan mengatakan kita tidak benar. Chiam Poe, tidak menyangka bahwa heng Tian Cheng akan mengemukakan begitu banyak alasan, membuatnya nyaris tertawa geli. Sedangkan heng Tian Cheng mengira Chiam Poe, sudah setuju memanggilnya kakak. Adik, betulkan apa yang kakak katakan Chiam Poe. Heng Tian Cheng langsung memutuskan perkataannya. Kok kau masih memanggilku Chiam Poe biar bagaimanapun aku tidak berani memanggil Chiam Poe kakak, sahut Chok Giok Yien dengan tegas. Heng Tian Cheng mengerutkan kening hingga wajahnya tampak serius. Apakah kau anggap wajah kakak amat buruk Chok Giok Yien menggelengkan kepala? Chiam Poe tidak usah banyak curiga. Pepatah mengatakan menilai orang jangan berdasarkan wajahnya, haruslah berdasarkan hatinya. Karena itu, aku tidak mempermasalahkan wajah Chiam Poe yang buruk, mendadak terdengar suara desiran angin di belakang mereka. Chok Giok Yien dan Heng Tian Cheng segera menoleh, sekaligus mengerahkan Wee Keng. Terdengar suara tawa gelap. Hahaha. Tak disangka Heng Tian Cheng juga berada di sini orang yang baru muncul itu, ternyata T. Heng K. Lalu kenapa sahutnya? Chok Giok Yien khawatir mereka berdua akan bertarung, maka segera menjura seraya berkata, Lo Chiam Poe, tadi aku bertemu beberapa musuh tangguh, untung muncul Heng Tian Cheng Chiam Poe menyelamatkanku, maka kami bercakap-cakap di sini, T. Heng Ki pengemis tua itu menatap Heng Tian Cheng dengan sorot metu dingin. Hui Fang Fang, apakah kau sudah lupa kata-kata si bongkok arak apa katanya melarangmu bersamanya, kau peduli amat aku pengemis tua memang memperdulikan ini, apa alasanmu berdasarkan usiamu, sudah tidak pantas kau bersamanya, sepasang metu, T. Heng Ki menyorot dingin lagi. Sekarang kau harus meninggalkan tempat ini kalau aku tidak mau meninggalkan tempat ini kau akan kumampu si Heng Tian Cheng mendengus dingin. Hektometer. Kau mampu itu lihat saja aku mampu atau tidak ketika T. Heng Ki baru mau melancarkan serangan, mendadak Chok Giok Yien melangkah maju ke tengah-tengah mereka berdua seraya berkata, Lo Chiam Poe, kalau ada persoalan harap bicara baik-baik saja T. Heng Ki yang sudah pasang kuda-kuda untuk menyerang Heng Tian Cheng berkata dengan suara dalam. Hui Fang Fang, kau boleh jadi ibunya. Tapi malah mendesaknya untuk memanggilmu kakak, sesungguhnya apa maksudmu itu? Apakah 20 tahun lalu? Dia memandang Chok Giok Yien sejenak, tidak melanjutkan perkataannya. Siapa kau aku pengemis tua T. Heng Ki T. Heng Ki tidak salah. Mungkin kau belum mendengar. Tapi cepat atau lambat kau akan jelas kau menyembunyikan kepala dan ekor, tidak berani menyebut nama aslimu, justru masih punya muka mencampuri urusan orang. Urusan ini aku pengemis tua pasti mencampurinya sepasang M. Heng Tian Cheng membelalak lebar kemudian sepasang bola matanya berputar ke arah Chok Giok Yien. Adik, katakanlah. Sebetulnya kau mengaku aku sebagai kakakmu atau tidak Chok Giok Yien jadi serba salah. Di hadapan kedua orang itu, yang satu melarang Heng Tian Cheng bergaul dengannya, sedangkan yang satu lagi justru mendesaknya harus memanggil kakak. Apa maksud kedua orang itu, sungguh membuatnya tidak hasil berpikir. Adik, katakanlah desak Heng Tian Cheng. Chok Giok Yien tersenyum getir. Tentang urusan ini bagaimana kalau kita bicarakan kelak Heng Tian Cheng manggut-manggut. Baik, kapanpun aku akan mencarimu. Kemudian dia menatap T. Heng K dengan penuh kebencian, setelah itu barulah melesat pergi. Sesudah Heng Tian Cheng melesat pergi, Chok Giok Yien bertanya pada T. Heng K. Loh Chiam Pue, apa sebabnya aku tidak boleh bergaul dengan Heng Tian Cheng? Bolehkah Loh Chiam Pue menjelaskan dia, T. Heng K cuma mengucapkan itu, lalu berhenti. Itu membuat Chok Giok Yien bercuriga. Sebetulnya dia kenapa pokoknya kau tidak boleh bergaul dengannya, apakah Loh Chiam Pue punya alasan T. Heng K menganggut? Tentu. Bagaimana mungkin aku pengemis tua akan membohongimu ucapannya? Berdasarkan usianya, dia boleh jadi ibumu. Kau bergaul dengannya, bukankah akan ditertawakan orang sesungguhnya itu tidak jadi masalah, sahut Chok Giok Yien. T. Heng K mengerutkan kening. Kau tahu siapa dia bukankah Loh Chiam Pue memanggilnya Hui Fang Fang? Tidak salah, namanya memang Hui Fang Fang. 20 tahun yang lalu dia telah menggemparkan dunia persilatan, entah berapa banyak pendekar muda tergila-gila padanya, Chok Giok Yien terbelalak. Berdasarkan wajahnya itu serunya tak tertahan. Kau anggap dia tak sedap dipandang sahut T. Heng K. Wajahnya memang tak sedap dipandang, keliru, bagaimana keliru dia memakai semacam kedok kulit. Kau tidak tahu itu Chok Giok Yien tertegun, sehingga sepasang matanya terbeliak lebar. Dia memakai semacam kedok kulit tidak salah, aku memang tidak tahu itu, sesungguhnya dia amat cantik bagaikan bidadari. Mengenai usianya memang sudah ada, tapi aku percaya kecantikannya masih seperti berusia 20-an. Hah? Betulkah itu seru Chok Giok Yien tak tertahan lagi? Tentunya tidak salah, bagaimana dia merawat dirinya sampai bisa begitu tidak bisa dikatakan merawat diri. Kemungkinan besar dia pernah makan semacam buah langka, maka dia tetap awet muda. Kalau tidak, bagaimana mungkin loe-ekangnya begitu tinggi dan wajahnya tetap begitu cantik? Bagaimana lociampoetau begitu jelas ini? T. Heng K. diam, tidak melanjutkan ucapannya. Chok Giok Yien ingin agar T. K. teki itu terungkap. Bagaimana mengenai dirinya, kelak kau akan tahu perlahan-lahan. Chok Giok Yien tahu T. Heng K. tidak bersedia menceritakan tentang itu, maka tidak mau mendesaknya. Namun dia mengambil keputusan dalam hati, apabila bertemu Heng Tian Cheng lagi, dia akan berupaya membuka kedok yang dipakainya, agar tahu bagaimana parasnya. Sekarang aku tidak boleh tahu tidak boleh, mengapa kalau ku beritahukan, tiada manfaatnya bagimu, bahkan sebaliknya malah akan mencelakaimu mendadak. Chok Giok Yien teringat akan satu hal, yaitu mengenai sebuah tahilalat merah di dadanya. Orang yang pertama menanyakan tentang itu adalah T. Heng K. Karena itu pengemis tua itu pasti tahu akan asal-usulnya, maka Chok Giok Yien bertanya. Lo Chiam Pue, sebetulnya siapa kedua orang tuaku? Bolehkah Lo Chiam Pue memberitahukan T. Heng K. menggeleng-gelengkan kepala? Tetap seperti yang ku katakan dulu, kini tidak bisa diberitahukan, mengapa tidak bisa diberitahukan wajah Chok Giok Yien tempat burung? Tentunya Lo Chiam Pue tahu jelas asal-usulku. Coba pikir, seorang hidup di dunia tidak tahu asal-usulnya dan tidak tahu kedua orang tuanya, bukankah hamad menderita sekali? Apakah Lo Chiam Pue tidak merasa ibah padaku? T. Heng K. menghela nafas panjang. Aku memang tahu sedikit, namun masih belum waktunya aku memberitahuan, mendadak sepasang matanya menyorot aneh, lalu dia mengalihkan perkataannya. Sekarang kau mau kemana Chok Giok Yien tahu percuma mendesaknya, maka dia menyaut. Ke Gunung Liok Pansan Gunung Liok Pansan ya, mau apa kau kesana Chok Giok Yien memberitahukan tentang sepotong kain baju yang diperoleh dari Chou Kiong. Mendengar itu sepasang metel, T. Heng K. berbinar, lalu dia bertanya, betulkah ada urusan itu tidak salah, Chok Giok Yien segera memperlihatkan kain potongan itu. Cukup lama T. Heng K. memperhatikan kain potongan tersebut, namun sama sekali tidak menemukan rahasianya. Akan tetapi Chok Giok Yien yakin, kain potongan itu pasti ada hubungannya dengan asal usulanya, mungkin juga berkaitan dengan jejak seruling perak. Mendadak T. Heng K. berkata, Dengar-dengar Tian Tong Lojin bersifat amat aneh, maka kau harus hati-hati dan berlaku sungkan padanya Chok Giok Yien mengangguk. Tentang itu aku sudah tahu. T. Heng K. mengembalikan potongan kain itu pada Chok Giok Yien, dan berpesan, kau harus baik-baik menyimpan kain potongan ini, Chok Giok Yien mengangguk lagi dan bertanya, Lociampoe mau kemana aku juga ingin mencari seseorang, sampai jumpa T. Heng K. langsung melesat pergi. Sedangkan Chok Giok Yien masih berdiri termangu-mangu. Perasaannya agak tercekam karena T. Heng K., si Bongkok Arak dan juga Seng Chiyu Suseng, mertuanya itu, mengapa sikap mereka begitu misterius? Padahal mereka bertiga tahu akan asal-usulnya, namun mengapa tidak bersedia memberitahukan padanya? Mendadak tampak beberapa sosok bayangan melayang turun di hadapan Chok Giok Yien, membuatnya langsung mengerahkan W. E. Kangnya, siap menghadapi segala mungkinan. Chok Giok Yien menatap mereka, ternyata pernah bertemu mereka di luar Gowa Toan Tengtong. Mereka adalah Sin Chiang Lo Sian, Kang San Fang, ketua partai Heng San Pi dan tiga orang yang tidak dikenalnya. Sin Chiang Lo Sian adalah pemimpin mereka. Dia maju selangkah seraya berkata dengan wajah dingin. Chok Giok Yien, Lohu ingin mengajukan satu pertanyaan. Silakan Sin Chiang Lo Sian menegaskan. Kau harus menjawab sejujurnya, Chok Giok Yien tertegun. Dalam benaknya langsung teringat pada Heng Tian Cheng dan Seruling Perak. Sebab setengah tahun yang lalu mereka menghadang Chok Giok Yien lantaran Heng Tian Cheng berjalan bersamanya, sehingga mereka bercuriga Seruling Perak telah berada di tangan Chok Giok Yien. Kini mereka muncul di hadapan Chok Giok Yien, tentunya. Adalah dikarenakan urusan tersebut. Namun Chok Giok Yien belum memperoleh Seruling Perak, juga tidak bersama Heng Tian Cheng mencelakai dunia persilatan, maka dia menyahut tanpa merasa takut sedikitpun. Namun harus mendengar dulu pertanyaannya apa yang dilakukan itu. Sin Chiang Lo Sian menatapnya tajam, kemudian bertanya, Apakah kau adalah keturunan Hietian Tai Hiap Chok Ye Goan Chok Giok Yien tertegun mendengar pertanyaan tersebut? Dia sama sekali tidak menyangka Sin Chiang Lo Sian akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Padahal tadi dia baru membicarakan tentang asal-usulnya dengan pengemis tua T.H.K. Setengah tahun yang lalu, Sin Chiang Lo Sian pernah bersama T.H.K. Apakah pengemis tua itu tidak pernah memberitahukan pada mereka? Kelihatannya mereka berlima tidak begitu jelas akan asal-usul Chok Giok Yien. Karena itu setelah tertegun sejenak, barulah Chok Giok Yien menyahut, Maaf, urusan ini tidak dapatku jawab, Loh menginginkan jawabanmu yang jujur. Kau mau mengatakannya atau tidak? Itu terserah, kata Sin Chiang Lo Sian. Aku mohon maaf, sebab aku sendiri pun kurang jelas, kalau begitu, mengapa begitu banyak orang bilang kau adalah keturunannya aku sama sekali tidak bilang begitu. Sebelum aku jelas akan asal-usulku, aku tidak mau omong semelarangan diriku keturunan siapa, harap kalian maklum wajah Sin Chiang Lo Sian tampak kemerah-merahan. Ternyata dia tersindir oleh perkataan Chok Giok Yien. Mendadak Kang San Fang, ketua Heng San Pei menyelah. Saudara Yo, aku pernah mendengar seorang misterius menceritakan tentang Chok Giok Goan setelah kawin. Suatu hari ketika sedang berlatih silat, tanpa sengaja dia merusak badan bawahnya sendiri, sehingga membuatnya tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya. Apakah benar kejadian itu? Itu memang benar, namun tidak begitu banyak orang tahu tentang itu. Kau tahu dari siapa orang itu tidak mau menyebut namanya, Sahut Kang San Fang. Chok Giok Yien yang berdiri di situ tentunya mendengar semua percakapan mereka. Ternyata dalam hatinya sedikit percaya dirinya adalah keturunan Hai Tiantai Hiap Chok Hie Goan. Namun kini setelah mendengar percakapan mereka, timbulah keraguan dalam hatinya. Mendadak Sin Chiang Ho Sian bertanya pada Chok Giok Yien. Sungguhkah kau tidak jelas sungguh Chok Giok Yien, kau adalah keturunannya atau bukan, itu tidak jadi masalah bagiku. Tapi aku dengar kau telah memperoleh sebatang seruling perak, bolahkah kami melihatnya kata Kang San Fang. Mendengar itu Chok Giok Yien langsung tertawa dingin. Kalian Tai Hiap berdua, dari tadi bicara panjang lebar cuma karena seruling perak. Namun sayang sekali, sebab hingga saat ini aku masih belum tahu seruling perak itu berada di mana, benarkah kau belum memperoleh seruling perak itu percaya atau tidak terserah Anda. Kau tahu di mana jejak Heng Tian Cheng di saat bersamaan mendadak melayang turun sosok bayangan merah dan terdengar pula suaranya. Bukankah Heng Tian Cheng sudah datang setelah itu terdengar lagi suara bentakan? Ada urusan apa kalian mencari Heng Tian Cheng? Kelima orang itu langsung menoleh. Sekujur badan mereka langsung merinding. Heng Tian Cheng seru mereka serentak. Mereka berlima melihat sepasang mata Heng Tian Cheng menyorot tajam dan dingin. Tiba-tiba Heng Tian Cheng menoleh memandang Chiok Giok Yien, lalu bertanya dengan lembut sekali. Adik, mereka menghinamu sesungguhnya Chiok Giok Yien memang merasa tidak puas terhadap Xin Chiang Lo Sian, Kang San Fang dan lainnya. Namun setelah dipikirkan sejenak, dia pun menyadari bahwa semua kaum rimba perselatan memang ingin memperoleh seruling perak tersebut, lalu mengapa harus merasa tidak puas terhadap mereka? Lagi pula dia tahu jelas, Heng Tian Cheng merupakan wanita ibilis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Apabila dia salah bicara, tentunya Heng Tian Cheng akan membunuh kelima orang itu. Tidak, kami berada di sini cuma bercakap-cakap saja, sahutnya. Heng Tian Cheng bertanya lagi. Mau diapakan mereka itu tanya Heng Tian Cheng lagi? Biarkanlah mereka pergi, Heng Tian Cheng segera menoleh memandang kelima orang itu. Aku masih memandang muka adikku, cepatlah kalian enyah dari sini bentaknya. Xin Chiang Lo Sian dan Kang San Fang adalah orang-orang rimba perselatan yang sudah terkenal. Bagaimana mereka dapat merima perlakuan Heng Tian Cheng? Namun mereka tidak berani melawannya, cuma melototinya, kemudian Xin Chiang Lo Sian menjura. Setelah itu mereka berlima segera meninggalkan tempat itu. Heng Tian Cheng memutar badannya mendekati Ciok Giok Yei En. Adik, kakak tidak bisa meninggalkanmu katanya dengan lembut sekali. Seketika terlintas dalam benak Ciok Giok Yei En, mengenai apa yang dikatakan pengemis Tua T. Heng K. Kau secantik bidadari, Ciok Giok Yei En tidak melanjutkan ucapannya, melainkan memperhatikan wajah Heng Tian Cheng yang amat buruk itu, namun tidak melihat kedok yang dipakainya. Cuma kelihatan wajah buruk itu sama sekali tidak ada perasaan apapun. Kemudian Ciok Giok Yei En memandang lehernya yang amat putih dan halus, sehalus dan seputih tangannya. Karena itu ingin sekali rasanya Ciok Giok Yei En menjulurkan tangannya melepaskan kedok yang dipakai Heng Tian Cheng. Namun ia berkata pula dalam hati, kau tidak boleh berbuat begitu, sebab orang semacam ini kalau sudah marah pasti tak berperasaan. Mengapa harus melakukan kesalahan terhadapnya, yang akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Lebih baik dia sendiri yang melepaskannya, kemudian dia bertanya, Ciampo Yei tadi sudah pergi jauh tidak begitu jauh. Setelah aku melihat pengemis Tua Yang menyebalkan itu pergi, barulah aku balik kemari, sahut Heng Tian Cheng. Dia menatap Ciok Giok Yei En seperti ingin menelannya bulat-bulat. Adik maukah kau memanggilku kakak tambahnya dengan membalas samlil menjulurkan tangannya menggenggam tangan Ciok Giok Yei En. Sudah barang tentu jarak mereka menjadi bertambah dekat. Sepasang daging menojol di dada wanita itu, sudah menekan dada Ciok Giok Yei En. Di saat bersamaan mulut Heng Tian Cheng juga menyemburkan aroma yang amat harum sekali. Sedangkan Ciok Giok Yei En sudah bergejolak darahnya, ditambah aroma harum dari mulut Heng Tian Cheng, membuat pikirannya menerawang, sehingga tanpa sadar dia langsung memeluknya erat-erat. Kakak, kakak gumamnya. Badan Heng Tian Cheng tampak gemetar. Dia tampak seperti mabuk, sepasang mati meremelek dan mendesah. Adik. Adik setelah itu bibir mereka saling mendekat dan kemudian melekat menjadi satu. Mereka melakukan cuman meserah, bahkan saling memeluk serat-eratnya. Tentunya menimbulkan hawa nafsu birahi Ciok Giok Yei En. Barang yang ada di selangkangannya sudah berontak ingin menerobos ke dalam suatu tempat. Akan tetapi mendadak Ciok Giok Yei En teringat sesuatu dan langsung mendorong Heng Tian Cheng. Ciam Pue, kita tidak boleh berbuat begini, katanya dengan metel, terbelalak. Dorongan yang tak terduga itu membuat Heng Tian Cheng terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah lalu berdiri tertegun. Sesaat kemudian barulah dia berkata, Adik, mengapa tidak boleh Ciok Giok Yei En tidak berani menatapnya? Ciam Pue adalah penolongku, bagaimana aku boleh berlaku kurang ajar terhadap Ciam Pue sahutnya dengan kepala tertunduk. Heng Tian Cheng maju dua langkah seraya berkata, Adik, jangan berkata demikian lagi. Sejak pertama kali melihatmu di Gowa Toan Teng Tong, aku sudah merasa suka padamu. Asal adik membutuhkan, kakak pasti menyerahkan, pikiran Ciok Giok Yei En mulai menerawang lagi, namun jawabnya berlawanan. Tidak boleh, mengapa? Kau kira aku akan membohongimu tidak sih? Kalau begitu, apa alasanmu tercium lagi aroma yang amat harum dari mulut wanita bertubuh sintal itu? Ciok Giok Yei En segera menutup pernafasannya, tidak berani mencium aroma harum tersebut, khawatir tidak dapat mengendalikan hawa nafsu wirahinya, yang akhirnya akan mencelakai Heng Tian Cheng dan mencelakai diri sendiri. Karena itu Ciok Giok Yei En segera mengarahkan pandangannya ke tempat lain, tidak berani beradu pandang dengannya. Mendadak Heng Tian Cheng menjulurkan tangannya lalu ditaruh di atas bahu Ciok Giok Yei En. Adik, aku mengerti, katanya. Tanpa sadar Ciok Giok Yei En membalikan kepalanya. Mengerti apa tanyanya sambil menetapnya. Apakah kau anggap para sekakak amat buruk hati Ciok Giok Yei En tergerak? Ciampo E serunya tertahan. Namun Heng Tian Cheng tidak membiarkan Ciok Giok Yei En melanjutkan ucapannya langsung memutuskannya. Berdasarkan wajah seseorang, tidak dapat menilai baik buruk orangnya. Kalau buruk di luar indah di dalam, justru tidak bisa dikatakan buruk. Apabila indah di luar, namun hatinya bagaikan ular beracun, tidak dapat dikatakan indah. Adik, aku akan menutur sebuah cerita, sebuah cerita ya, cerita apa Heng Tian Cheng menatap Ciok Giok Yei En dengan metu berbinar-binar. Adik, kau pernah membaca cerita tentang Chuang Chu? Pernah, dalam cerita Chu Wang Chu, terdapat seorang bernama Yo Chu Sian Seng yang amat kikir. Sampai di negeri Song, dia tinggal di sebuah penginapan. Majikan penginapan punya dua istri, yang satu cantik dan satu lagi buruk. Heng Tian Cheng tersenyum. Justru amat mengherankan, karena majikan penginapan itu amat menyayangi istri yang buruk rupa, sebaliknya malah tidak memperdulikan istri yang cantik. Tentunya mencengangkan Yo Chu Sian Seng, maka dia bertanya pada majikan penginapan apa sebabnya? Majikan penginapan menjawab, yang cantik itu amat angkuh dan bertingkah, maka dia tidak tahu di mana letak kecantikannya. Sedangkan yang berparas buruk, amat tahu diri dan penurut. Karena itu majikan penginapan itu jadi lupa parasnya yang buruk itu. Setelah mendengar jawaban majikan penginapan, Yo Chu Sian Seng manggut-manggut. Sesudah itu Yo Chu Sian Seng berkata, Aku kikir lantaran ingin hemat untuk diri sendiri, bukan berarti tidak mau membantu orang lain. Kelakuan yang baik dan berhati bijak, justru tidak dapat dinilai dari wajah nah, adik. Kau bilang betul tidak, Chiyok. Giyok Ye Yan tertegun. Dia tidak menyangka Heng Tian Cheng yang kedua tangannya penuh noda darah, malah tahu akan cerita tersebut. Sebab itu Chiyok Giyok Ye Yan manggut-manggut. Memang benar, tapi Chiyok Giyok Ye Yan tidak melanjutkan ucapannya. Sepasang matanya turus menatap wajah Heng Tian Cheng. Heng Tian Cheng tercengang dan segera bertanya. Kenapa? Katakanlah. Kakak tidak akan marah, Chiyok Giyok Ye Yan selalu membantuku. Aku amat berterima kasih. Belum juga Chiyok Giyok Ye Yan usai berkata, Heng Tian Cheng sudah memutuskannya. Panggil kakak, aku tidak mau dengar kamu memanggilku Chiyok Giyok Ye Yan lagi. Ayo. Panggil, panggil, Chiyok Giyok Ye Yan betul-betul terdesak, akhirnya terpaksa memanggilnya. Kakak Heng Tian Cheng tertawa gembira. Suara tawanya amat merdu bagikan kicau burung di pagi hari. Ini baru adikku yang baik, katanya. Tapi kakak tidak jujur padaku, ucapan ini membuat Heng Tian Cheng tertegun. Bagaimana kakak tidak jujur padamu tanyanya heran. Chiyok Giyok Ye Yan menuding wajah wanita itu seraya menyahut, kau memakai kedok kulit, maka aku tidak bisa melihat wajah aslimu. Heng Tian Cheng mundur selangkah, kemudian bertanya dengan suara bergetar, Adik, kau dengar dari siapa aku bisa melihat? Heng Tian Cheng menggelengkan kepala. Tidak benar. Kau pasti tidak dapat melihat. Sebetulnya siapa yang memberi tos sudah kukatakan, aku yang melihat sendiri, sepasang bola matah Heng Tian Cheng berputar. Aku tidak percaya. Mungkin pengemis bau itu. Sebetulnya siapa pengemis bau itu hati Chiyok Giyok Ye Yan tergerak dan mengbatin. T Heng Ke tahu masa lalunya, tentunya Heng Tian Cheng juga tahu tentang T Heng Ke. Tentang siapa kedua orang tuaku, tidak sulit ku pancing dari mulutnya, karena itu, dia menyahut, T Heng Ke, T Heng Ke Chiyok Giyok Ye Yan mengangguk. Ya, siapa nama aslinya apakah kau tidak tahu siapa dia Heng Tian Cheng menggelengkan kepala? Aku tidak pernah dengar. Apakah kau juga tidak jelas ya, aku percaya dia memakai nama palsu, kata Heng Tian Cheng setelah berpikir sejenak. Kemudian dia menatap Chiyok Giyok Ye Yan. Adik, karena urusan inikah tadi kau menolakku setengah memang ya, setengah? Maksudmu karena tubuhku tidak seperti orang biasa, adik, jangan membuatku bingung. Jelaskanlah tentunya kau masih ingat akan kejadian perebutan benda pusaka di dalam Chiyok Giyan Hutong, bukan tidak salah. Ketika itu kakak tahu kau berada di dalam, maka kakak menghalangi orang-orang yang ingin menerobos ke dalam. Kemudian kau keluar, dan diselamatkan oleh orang tua bongkok. Coba terkah aku memperoleh benda pusaka apa katakanlah sebutir pil api ribuan tahun, Chiyok Giyok Ye Yan tidak memberitahukan tentang kertas yang berisi ilmu jari darah itu. Heng Tian Cheng sudah lama berkecimpung di Duna Persilatan, tentunya pengetahuannya amat luas dan tahu pula mengenai pil api ribuan tahun. Maka dia tertegun tak bersuara sama sekali. Namun hatinya terus berdebar-debar tidak karuhan. Chiyok Giyok Ye Yan nyaris tertawa menyaksikan sikap Heng Tian Cheng. Mendadak wanita itu berseru, Hah? Pil api ribuan tahun Chiyok Giyok Ye Yan mengangguk. Ya, Heng Tian Cheng termangu-mangu, beberapa saat kemudian barulah bertanya. Adik, apakah kau tidak akan kawin seumur hidup Chiyok Giyok Ye Yan menghela nafas panjang? Terpaksa harus begitu, Chiyok Giyok Ye Yan khawatir Heng Tian Cheng akan mendesak dengan pertanyaan lain, maka cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Bolehkah kakak melepaskan kedok itu Heng Tian Cheng mengangkat sebelah tangannya? Namun ketika baru mau melepas kedoknya, tiba-tiba dia menurunkan tangannya lagi, lalu bertanya kepada Chiyok Giyok Ye Yan. Adik, betulkah kau menilai orang berdasarkan wajah yang jelas? Aku harus melihat wajahmu, Heng Tian Cheng manggut-manggut. Adik, kakak mengabulkan permintaanmu, usai berkata, Heng Tian Cheng langsung melepaskan kedok kulit yang pakainya. Seketika sepasang metu Chiyok Giyok Ye Yan bersinar terang, namun sekujur badannya tergetar. Ternyata di hadapannya muncul seorang wanita muda berusia 20-an, parasnya sungguh amat cantik sekali, boleh dikatakan bagaikan bida dari iang baru turun dari hayangan. Lelaki mana yang melihatnya, pasti terpukul dengan pikiran menerawang. Begitu pula Chiyok Giyok Ye Yan. Dia menatap Heng Tian Cheng dengan metle, terbelalak dan mulut ternganga lebar. Berselang sesaat, dia berseru memanggilnya. Kakak dia langsung memeluk Heng Tian Cheng raterat. Di saat bersamaan, Heng Tian Cheng mengenakan kedoknya lagi, sehingga wajahnya tampak buruk kembali. Heng Tian Cheng bagaikan seekor domba, mendekap di dada Chiyok Giyok Ye Yan, kelihatan lembut sekali. Dia seorang wanita iblis yang sering membunuh orang, namun saat ini justru berubah menjadi amat lembut dan jinak. Sepasang matanya terpejam merasakan kenikmatan ini. Hatinya juga merasa amat nyaman. Dia telah kehilangan geirah untuk berkecimpung di dunia persilatan lagi, ingin bersama adik Ye Yan ini, hidup di suatu tempat sepi untuk melewati hari-hari yang indah hingga tua. Puluhan tahun dia berkecimpung di dunia persilatan, tidak pernah bersungguh-sungguh menyukai lelaki. Namun kini dia justru rela menyerahkan dirinya pada Chiyok Giyok Ye Yan. Sedangkan Chiyok Giyok Ye Yan memang telah tergiru oleh kecantikannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa di balik wajah yang buruk itu, terpadat paras yang amat cantik bagaikan bidadari. Dia terus memeluk Heng Tian Cheng rat-rat, seakan ingin menyatukan diri. Dia telah melupakan usia Heng Tian Cheng, yang boleh dikata seusia ibunya. Dan juga lupa akan pesan T. Heng Ki dan si bongok arak, melarangnya bergaul dengan Heng Tian Cheng. Dia lupa pula akan tunangannya, sehiong yang dan pesan terakhir Chak Hun Chiu, yang telah menjodohkan putrinya padanya. Bahkan dia juga melupakan janjinya pada Bok Tiong Jin, bahwa hatinya harus diserahkan padanya. Pokoknya di saat ini dia telah lupa segala galanya, termasuk dendam yang harus dibalesnya. Papatah mengatakan bahwa kecantikan tidak memikat orang, justru orang terpikat sendiri oleh kecantikan. Chiyok Giok Yeen terpikat oleh kecantikan Heng Tian Cheng, hingga lupa diri, lupa daratan dan lupa segala galanya. Dalam hatinya cuma terdapat satu bayangan, yaitu Heng Tian Cheng. Kini walaupun Heng Tian Cheng telah memakai kedok kulit yang amat buruk, namun di depan mati Chiyok Giok Yeen tetap muncul wajah yang amat cantik. Mendadak terdengar suara lirih yang tergetar-getar. Adik, sungguhkah kau menyukaiku kakak, aku rela jadi budakmu, rela demi dirimu, Heng Tian Cheng sudah tahu apa yang akan dikatakan Chiyok Giok Yeen. Maka dia segera menutup mulutnya dengan jari tangan yang amat halus dan indah itu, kemudian berkata dengan lembut. Adik, untuk apa kau harus bersumpah setelah itu dia melanjutkan, dunia persilatan penuh bahaya dan kelicikan. Alangkah baiknya kita pergi ke suatu tempat yang sepi, hidup bersama selamanya di sana. Bagaimana bukan main girangnya Chiyok Giok Yeen. Sungguhkah itu, kakak tanyanya dengan mesra. Tentu sungguh. Bahkan aku pun akan melahirkan beberapa anak untukmu, saat ini Heng Tian Cheng telah lupakan tubuh Chiyok Giok Yeen yang tidak seperti orang biasa. Sebab di dalam tubuhnya terdapat daya hisap yang amat kuat apabila berhubungan intim dengan kaum wanita. Karena itu, wanita yang berhubungan intim dengannya harus mengerti im yang cinkoi, barulah dapat melayaninya. Namun itu pun tidak cukup satu wanita, harus beberapa wanita barulah mampu melayani Chiyok Giok Yeen dalam hal hubungan intim. Di saat ini Chiyok Giok Yeen telah menudukan kepalanya dengan mesra diciumnya bibir Heng Tian Cheng. Sedangkan bibir Heng Tian Cheng juga menyambut bibir Chiyok Giok Yeen dengan penuh kemesraan dan kehangatan, sehingga mengeluarkan suara. Kap! Cuup! Ciuman itu membuat sekujur badan mereka tergetar, kemudian perlahan-lahan api nafsu birahi mulai berkobar-kobar pada diri mereka, sehingga membuat mereka merasa tidak tahan. Di saat Chiyok Giok Yeen ingin melepaskan pakaiannya, mendadak terdengar suara desiran baju di belakang mereka. Meskipun mereka telah terbakar oleh kobaran api birahi, namun pendengaran mereka tetap tajam. Mereka segera memisahkan diri, sekaligus menoleh ke belakang. Seketika, wajah Chiyok Giok Yeen berubah menjadi merah ke telinganya, saking merasa malu. Terima kasih telah menonton!